Pemirsa El Cusho yang berbahagia pada kesempatan hari ini kita bincang-bincang bersama beberapa narasumber yang pada kesempatan ini dengan tema membangun masyarakat yang beragam dan damai memilih pemimpin yang adil. Saya persilahkan untuk Habib memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada yang senantiasa dilimpahkan rahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Mahdi Alatas yang sering disapa dengan Habib Mahdi saja. Mudah-mudahan kali ini kita bisa membangun ibu kota DKI dengan beragam sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Rasul. Oke, saya silakan selanjutnya Habib. Saya Abdurrahman Asad Al-Hadshi. Saya Wakil Ketua Umum Gemir Gerakan Muslim Indonesia Raya. Oke ya, terima kasih para narasumber. Pada kesempatan yang baik ini kami memang menginginkan nanti para hadirin yang hadir bisa berdialog dan bisa mempertanyakan apa keluhan-keluhan saudara-saudara sekitaran untuk bisa berdiskusi di kesempatan yang baik ini. Bagaimana pendapat Habib ini kalau di masyarakat kita ini masyarakat yang beragam, kaitannya dengan keberagaman kita beragama juga? Oke. Silakan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad bin Abdul Allah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Di dalam keberagaman itu telah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang asing yang beliau datang ke kota Madinah lalu misyalkan dakwah di kota Madinah. Disitu tidak pernah dikatakan oleh orang-orang Madinah bahwa sahabat muhajirin atau Rasulullah Kendatang baru yang tidak pantas untuk memimpin kota Madinah Ada satu cerita dimana Rasulullah SAW pernah keluar dari salah satu masjid Ketika ada jenazah seorang Yahudi Meninggal dunia, melintas dihadapan Rasul, Rasul keluar Dia berdiri, dia hormat kepada jenazah tersebut Lalu si sahabat mengatakannya Rasul sesungguhnya itu adalah orang Yahudi Rasul diam, lalu dikatakan kedua Rasul diam Dan ketiga Rasul diam Setelah jauh jenazah tersebut Rasul mengatakan Apakah dia bukan hamba daripada hamba Allah Disitulah keberagaman yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat Islam Bahkan di dalam hadis lain Bapak dan pemirsa dimanapun Rasul itu menegaskan Barang siapa daripada kalian kaum muslimin yang mengganggu orang di luar Islam Yang bersahaja dengan kalian Mereka akur, tidak melakukan peperangan, tidak menganiaya kalian, tidak melarang kalian untuk ibadah, tidak melarang kalian untuk sholat, tidak menghancurkan masjid Maka kalian kalau seandainya mengganggu saja Membuat dirinya itu tidak nyaman Kita pukul beduh lagi pas malam sahur gitu kan Sampai tetangga kita bising Itu kata Rasul Fakat adhani telah mengganggu aku Dan barang siapa yang mengganggu aku Mereka itu adalah mengganggu Allah Dan man adhani fa ma'wahu jahannam Siapa yang mengganggu Allah Maka tidak ada tempat yang pantas baginya Kecuali siksaan api neraka jahannam Luar biasa, saya sangat merinding untuk mendengarkan cerita-cerita Nabi Muhammad tadi Untuk selanjutnya bagaimana menurut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim Islam sejatinya mengandung makna salam, damai Dan setiap mu'min itu, setiap muslim itu Sejatinya dirinya adalah sebagai halifah Allah di muka bumi ini Percuma dia menjadi seorang mu'min Kalau dia tinggal tetangganya merasa tidak nyaman dengannya Berarti dia bukan seorang mu'min, dia masih seorang muslim Ketika muslim dia bagus, mu'min dia cakep Dia naik tingkat menjadi seorang muhsid Orang yang bijaksana Siapa itu mu'min? Orang muhsid itu adalah orang yang setiap gerak langkahnya Gerakan anggota tubuhnya Tarikan nafasnya Bahkan hatinya Dikaitkan dengan Tuhan yang mahasiswa tersebut Subhanallah El Tuso yang berbahagia Pada kesempatan ini sudah kita dengarkan Bagaimana Ustaz atau Habib-Habib ini Bercerita tentang kebersamaan Untuk itu saya akan kembali lagi setelah segmen berikutnya Kembali ke L2 Show Yang pada kesempatan berikutnya ini Kami akan membahas beberapa hal Yang berkaitan dengan keadilan Di dalam kepemimpinan itu diperlukan Dan bagaimana aplikasi di lapangan menurut Islam Adil itu dalam Islam adalah Adil itu bermakna meletakkan sesuatu pada tempatnya Nabi Muhammad SAW Menegahkan prinsip keadilan dalam kepemimpinannya Sampai Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis yang cukup populer Kalau saja Fatima Putri Muhammad mencuri Aku juga akan memotong tangannya Hukum itu benar-benar pedang yang benar-benar kilat Mampu dan siap menebas siapa saja Yang benar-benar melanggar hukum itu Setelah mendengar ayat-ayat itu Luar biasa ayat-ayat itu dibawa oleh Rasulullah Untuk kepentingan umatnya Dan kenyataan di lapangan Masyarakat kita tidak menjalani yang diomongin di ayat itu Bagaimana menurut? Saya kejadian kemarin Salat di salah satu masjid Ketika saya salat di salah satu masjid itu Ada memuji satu pasangan Hatib Jum'at memuji satu pasangan Dan menghina dan menghujat satu pasangan Saya katakan kepada beliau Kepada Hatib Jum'at setelah Jum'at Saya bilang saya harus mengulang Jum'at saya Karena kaedah daripada Jum'at itu juga Tidak boleh menghujat dan menghina Maaf saya harus sebut pasangan Mungkin seperti pasangan Jokowi ya Kalau seandainya di dalam khutbah Jum'at tersebut Memilih pasangan Jokowi Ahok Maka katanya matinya dalam keadaan kufur Saya bilang Di dalil dari mana Ayat mana Hadis mana Yang mengatakan demikian Dia mengatakan membawa ayat itu Katanya janganlah engkau ambil Pemimpin daripada orang-orang Saya bilang anda itu belajar tafsir Atau menerjemahin ayat Kalau menerjemahin ayat Itulah yang anda akan makan Coba kalau kita bawa dengan tafsir ayat lain Sesungguhnya wali-wali Allah Pemimpin-pemimpin itu Yang karakterianya harus kita taati Adalah Yang tidak takut kepada apapun Dan tidak mempunyai rasa sedih Tidak mempunyai rasa duka Dia hanya berpikir Hanya semata-mata Mengharapkan keredoan Allah SWT Nah disini Rakyat dibikin pusing Bingung Akhirnya yang ada timbul Sarah Dan itu pun dilarang oleh agama Islam Bicara Sarah tadi Bagaimana konsep masyarakat majemuk Atau masyarakat yang bermacam-macam Ada di Indonesia ini Kepemimpinan dari orang agama lain itu Tidak dibolehkan Atau bagaimana menurut konsep Islam sendiri Kepemimpinan yang tidak dibolehkan adalah Ketika kita minta masalah agama kita Ingat ayat itu turun Itu masalah ketika Saat itu orang Romawi Sedang menghancurkan Islam Dan saat itu terjadi peperangan Di antara Islam dengan Romawi saat itu Nah baru ditekankan Agar senantiasa kita tidak takat Dan tunduk Atas peraturan-peraturan yang diberikan orang Romawi Kenapa peraturan mereka itu adalah agama mereka Beda dengan Indonesia Indonesia ini peraturannya adalah Undang-undang dasar 45 Bukan berdasarkan ayat suci Al-Quran Bukan berdasarkan ayat suci-ayat suci apapun Jadi asas negara kita adalah Pancasila Karena kita negara Indonesia Bukan negara Islam Maaf saya mesti koreksi sedikit Di wilayah-wilayah lain itu biasanya Di depan kantor gubernur itu ada masjid Cuma di Jakarta aja yang belum Nanti kalau saya jadi gubernur DKI Saya bikin masjidnya insya Allah Terima kasih ya Bib Untuk itu kelanjutannya akan saya teruskan Setelah yang satu ini lewat Pada kesempatan ini saya akan mencoba lagi Memberikan kesempatan kepada hadirin semua Saya persilahkan siapa yang akan menanyakan hal ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana Habib Apabila dikaitkan dengan ayat yang mengatakan Baik tolah ruka di malati ini Dan di armi khalifah Bagaimana kaitannya dengan Islam Yang berguna dengan masyarakat hidrologi di Jakarta Terima kasih Silahkan Habib Pertanyaan yang sangat luar biasa Dikatakan disitu Tentang masalah kekhalifahan di muka bumi Manusia selalu mengejar pengen menjadi khalifah Pengen menjadi pemimpin Walaupun dia harus tekor Yang penting kesohor Jadi banyak sekarang Bib ya Masjid-masjid direntalin Untuk apa? Mendukung mengusung salah satu pemimpin Padahal itu dilarang oleh agama Islam Karena saya kenal semua gitu kan ya Saya di Puhab Warung ulama Habayn Betawi Dan saya pendiri juga Jangan sampai mereka itu pemimpin Menjadi Yusidu Nafil'ad Merusak di muka bumi Presiden juga merupakan khalifah Dan kewajiban kita untuk taat kepada Presiden tersebut Selama Presiden tidak memerintahkan kita Untuk nyuri Untuk berzina Untuk korupsi Untuk bunuh orang Untuk maksiat Nah karena kenapa? Karena La taatali makhlukin Ma'amukhalafatul khalif Janganlah ada taat kepada makhluk Atas mukhalafat Yang bertentangan dengan Apa yang Allah telah tetapkan Terima kasih Yang selanjutnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Suharto Sehubungan dengan apa adanya Belkada ini Memang saat dikeluaran batu ampar Rada-rada nyentrik juga Itu ada di Masjid-masjid setelah ilim Kemudian di masjid Jumatan begitu Ada Kiai-nya yang agak nyentrik Yang sipannya itu Menjelek-jelekan Ataupun menyudutkan Agama lainnya Kenapa saya mengatakan Bahwa saya memahamin agama ini Dengan melihat sesuatu Atau bangsa kita itu Melihat orang Saya lihat dari akhlaknya Bukan agamanya Kira-kira pendapat saya Benar apa salah? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Samsudin Saya tinggal di Condet Kebetulan Saya aktif di gabungan Rakyat Dukung Prabowo Saya sependapat dengan Habib Mahdi Bahwa negara ini Dibangun Dengan dasar undang-undang 45 Saya sebagai orang Islam Kepengennya Itu pemimpin Ya orang Islam Yang adil Yang jujur Yang berakhlak Tetapi untuk Pelkada ini Saya pikir kita memilih Bukan memilih Islam Atau Non-Islam Kita memilih Orang Dan pemimpinnya adalah Muslim Jokowi Gitu loh Wakilnya kan bukan Bukan pemimpin Bapak kok langsung begitu ini Masalah ini ada kaitannya dengan Bilkada Pak Lagi rame dengan Bilkada Gitu loh Saya rasa Gak perlu Dipersoalkan Karena sebetulnya kita Tidak sedang Memilih Pemimpin yang Muslim Dan non-Muslim Karena semua Pemimpin yang kita Pilih di DKI ini adalah Muslim Saya rasa itu Oke terima kasih Mohon dikoreksi Kalau ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya tambahin sedikit Pak Yang tadi Semi Saya rasa juga Ustadz juga Jadi gampang Pak Kalau mau tahu yang 73 itu gampang Bapak kalau di jalan itu banyak mobil Pak Bapak mau bawa mobil Mobil apaan aja Gak ada ngelarang Tapi caranya yang penting tahu Bawa lampu merah Tidak boleh kita lewatin lampu merah Lampu hijau kita harus jalan Lampu kuning harus hati-hati Itulah Islam Ketika kita mau tanya Islam yang mana yang benar Kita bisa lihat Ini haram atau halal Kalau haram Tinggalin Halal Jalanin Abu-abu Lebih baik Hindarin Kan begitu Daripada kecelakaan Itu yang jawaban ke Bapak Terus yang kedua Pak Saya ingat Saya kenal itu sama Basuki Ahok Jadi Ahok itu Saya kenal Sejak tahun 2001 Pak Di Belitung itu Belum pernah ketemu sama saya Dia kasih izin sama saya Saya tinggalin masjidnya Cuman satu Sistem kerjanya Ahok Tolong warga saya Dihormatin Tolong warga saya Diajak kerja Nah disini Pemimpin-pemimpin yang begitulah Yang diharapkan Oleh pejuang-pejuang Republik Indonesia Dan yang diamanatkan Oleh Rasulullah S.A.W. Jadi Insya Allah Perbedaan di dalam keagamaan Itu bukan menjadikan satu Hambatan bagi kita Seperti kita ketahui juga ya BPH Papua Ini manis nih Papua itu Jumlah pengupet Muslimnya itu Lebih banyak daripada Jakarta Jumlah muslimnya Berapa persen? Itu hampir 70 lebih itu Papua Padahal yang memimpin? Yang memimpin Nasrani Wakilnya Islam Gitu Ya ini Papua Baru tahun kemarin Saya sering dakwah ke Papua Bahkan yang lucunya lagi Kalau saya dakwah ke Papua itu Pendeta-pendeta yang sponsorin saya Kenapa? Pak Habib katanya disini Karena ustaz susah Dan kebetulan Perekonomian kami itu ada Supaya menjaga keharmonisan Menjaga kesatuan Saya dibiayain sama pendeta-pendeta Untuk dakwah Di kelompok-kelompok Islam Oke terima kasih Dan bagus sekali Pada kesempatan Yang baik ini Saya pikir Kita perlu Membawa Informasi yang diberikan Para Habib ini Untuk kepentingan bersama Dan untuk kepentingan negara kita Dan khususnya Untuk DKI 1 ini Agar supaya Tidak kejebak Oleh informasi-informasi Yang sesat Jadi mencesatkan kita semua Dan pada kesempatan ini Kita dialog ini Didengarkan Mungkin seluruh dunia Karena ini saya relay Melalui radio GgLink.com Dan selanjutnya Secara ini Kita tutup Sampai sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa.